Lesti Umroh melakukan perjalanan ke Mekah untuk menunaikan ibadah Umroh. Perginya Lesti ke Tanah Suci untuk Umroh, ditanggapi Adek Erfil Manurung sebagai hal yang aneh. Menurutnya, orang yang sakit tidak bisa berangkat Umroh. Sementara ini kan katanya dia sakit. Setahu saya orang sakit kan nggak boleh Umroh, tapi dia bisa Umroh, ujar Adek pada Senin, tanggal 10 Oktober tahun 2022. Menurutnya sikap Lesti Kejora kurang objektif. Sebagai pembuat laporan, Lesti Kejora tidak seharusnya pergi menunaikan ibadah Umroh secara tiba-tiba. Dia kan pembuat laporan, harusnya dia juga objektif dong. Harusnya tidak usah dulu berangkat, kata dia. Adek Erfil mengatakan seakan-akan penyidik adalah budaknya Lesti Kejora. Ini kan dianggap penyidik itu budak dia, lanjutnya. Bahkan, Adek mengatakan bahwa perbuatan Lesti Kejora melanggar KUHP. Ini kan melanggar juga sebenarnya, melanggar KUHP. Harusnya dia ada di tempat tuturnya. Adek merasa ada orang ketiga yang memprovokatori Lesti hingga melaporkan suaminya. Saya yakin ini ada pihak ketiga yang mengompori Lesti untuk melaporkan hal ini. Itulah sebabnya istrinya nyerang dia, Bilar, kata Adek. Menurut Adek, hubungan Lesti dan Bilar sudah damai dan hubungan mereka masih mesra. Satu kali dia besuk rumah sakit, mereka peluk-pelukan dan suap-suapan. Lesti juga nyuapin dia, mereka mesra-mesraan, pujarnya. Adek mengatakan bahwa Lesti seharusnya mencabut laporan yang dibuatnya. Saya heran kenapa Lesti tetap bertahan. Harusnya Lesti cabut aja laporan, selesai damai, imbuhnya. Demikian info singkat dari kami, semoga menambah wawasan saudara. Nantikan info menarik lainnya pada channel ini, jangan lupa like, subscribe dan share. Salam Sospol TV